di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara beli tiket atau pesan tiket online menggunakan aplikasi Cinepolis dan disini saya akan jelaskan dari cara pesannya sampai cetak tiketnya nanti sob di bioskopnya ya oke seperti biasa tanpa perlu banyak bahasa basi lagi disini kita langsung saja ke tutorialnya untuk langkah awal silahkan sobat buka aplikasi Cinepolisnya ya sobat buka aplikasi Cinepolisnya dan silahkan sobat sig in jika sobat sudah daftar atau jika sobat belum daftar silahkan sobat klik yang bagian sig up ya disini saya sudah daftar jadi saya klik sig in untuk masuk ya oke silahkan sobat masukkan email atau nerf telepon yang sudah didaftarkan di Cinepolisnya ya kemudian yang di bawah silahkan sobat isikan pasportnya kemudian langsung saya sobat sig in disini kemudian disini Cinepolis akan minta perizinan ya klik saja bagian saat aplikasi digunakan nah untuk mengatur bioskop mana yang ingin kita tonton silahkan sobat masuk ke profil disini kita akan atur bioskopnya ya lalu klik tanda yang bergambar pensil ini di bagian sebelah kanan atas dan bagian favorite cinema silahkan sobat klik dan disini akan ada bioskop-bioskop Cinepolisnya ya karena saya berada di Tangerang disini saya pilih yang lipo maxbox lipo village ya saya pilih maxbox lipo village lalu klik save kemudian silahkan sobat klik bagian home lagi ya kita kembali ke menu home atau menu halaman awal lagi nah disini akan muncul film-film yang ada di bioskopnya ya sebagai contoh disini saya akan beli tiket avatar ya karena disini saya akan menonton film avatar jadi saya klik bagian film apatarnya yang di no showing ini ya klik buy tiket atau klik gambar apatarnya dan pada halaman ini silahkan sobat klik tanggalnya ya disini ada tanggal 18, 19, 20 sesuai dengan keinginan sobat ingin membeli tiketnya sebagai contoh disini saya akan membeli di tanggal 18 atau hari minggu ya jadi saya klik yang tanggal 18 dan dibawahnya ada regular macro xe atau vip ya dan juga junior ini adalah studio nya sob jadi studio mana yang ingin sobat beli disini saya akan pilih macro xe macro xe itu dia layarnya layar lebar ya layar lebar dari cinepolis saya pilih yang macro xe dan dibawahnya lagi ada yang 3d atau 2d atmos ya disini saya pilih yang 3d silahkan sesuaikan dengan kebutuhan sobat ya lalu dibawahnya ada lokasi bioskopnya ya disini saya akan menonton di maxbox lipo village yang jam 12 siang jadi saya pilih yang jam 12 siang saya klik jam 12 siang lalu klik buy ticket di bagian bawah dan disini kita masuk ke tahap pilih kursinya sob oke kita disini zoom saja ya kita klik cubit kita perbesar dan untuk yang x itu sudah ada yang booking atau sudah ada yang menepati ya jadi kita pilih kursinya yang belum ada tanda silangnya atau belum ada tanda x nya ya dan untuk layar itu dia ada di depan ya sebelah sini ini layar ini di depan dan yang key itu paling depan ya dan A itu paling belakang ini paling belakang dibawah dan ke atas itu paling depan sebagai contoh disini saya akan beli 2 kursi di yang H16 dan H15 ya disini saya akan pesan 2 tiket oke setelah kita klik dan muncul harganya di bagian bawah disitu akan tampil harganya ya harganya untuk 2 kursi 150 ribu sob ini untuk hari libur ya hari minggu biasanya emang sedikit lebih mahal klik bagian konfirmasi seat ya di bagian bawah nah disini totalnya jadi 150 sob dan di bagian ini kita klik payment method atau bagian pembayarannya kita klik select payment tipenya dan silahkan sobat pilih ingin membayar pakai apa dan disini saya akan coba membayar pakai Shopee Pay ya jadi saya akan bayarnya menggunakan saldo Shopee Pay saya jadi saya pilih yang Shopee Pay lalu klik bagian continue di bagian bawah sob klik continue dan disini silahkan sobat klik unduh kode QR nya ya atau kode Chris nya klik izinkan QR kode successful berarti sudah terunduh ya sekarang kita buka Shopee nya untuk membayar disini kita langsung buka Shopee nya pastikan saldo nya itu cukup ya dan di bagian awal sob ini silahkan sobat klik yang bagian gambar scanner ya disamping sebelah kiri saldo disitu ada gambar scan sobat klik nah jika sudah seperti ini silahkan sobat klik bagian gambar galeri sebelah kanan atas ya klik gambar galerinya dan pilih foto yang sudah tadi sobat simpan disini untuk semua gambar silahkan sobat atur saja ya ini dia adanya di polar cinepolis sob ini dia oke kita pilih yang ini ya oke kita klik checklist dan disini sudah secara otomatis muncul harganya 150 dengan barcode tadi lalu silahkan sobat klik bagian lanjutkan di bagian bawah dan klik bagian oke dan klik bagian bayar sekarang atau silahkan sobat klik voucher jika ada potongan voucher ya jika tidak ada voucher langsung saja klik bagian bayar sekarang di bagian bawah oke disini sudah ada notifikasi rincian pembayaran berhasil ya dimana kita sudah berhasil membeli dua kursi cinepolisnya sob dan ini kita tutup saja ya blog sobnya kita tutup kita klik bagian atau masuk ke cinepolisnya lagi sob nah sekarang kita sudah masuk ke cinepolisnya lagi dan klik bagian booking ya kita klik booking di bagian tengah dan disini akan ada tiket kita sob ya di makro x1 jam 12 sampai jam 3.12 siang ya kita klik saja ini nah ini adalah dua tiket kita sob nanti kita tinggal scan saja dengan nomor kursinya H16 dan H15 di Maxbox Lipop Village oke sekarang kita langsung ke bioskop untuk cetak proses cetak tiketnya ya dan ini kita tutup saja dulu dan kita bergegas ke bioskopnya sob oke sekarang kita sudah berada di cinepolisnya ya sekarang kita ke step cetak tiketnya ini cetak tiketnya kita buka cinepolisnya dulu ya yang masih nyosok disini kita buka cinepolisnya dulu kita masuk ke menu booking ya ya ini dia ini tiket yang sudah kita beli waktu pagi sekarang kita scan ini untuk scannya kita perlu ke quicktix ya ke mesin kita tiketing oke contoh oke untuk tahap awal disini silahkan sobat tekan layarnya ya sentuh layar untuk beli tiket jadi tekan di bagian tengahnya kemudian silahkan sobat pilih yang pesanan ya yang sebelah tengah dan pilih menu barcode kemudian masukkan hp sobat ke tempat scannernya hingga bunyi beep ya dan posisi hpnya harus terbalik sob jadi barcodenya itu di posisi depan jika belum bunyi juga coba terangkan sedikit kecerahan layar hpnya ya nah jika sudah berbunyi beep di layar akan ada menu periksa ya silahkan sobat klik bagian menu periksa tersebut dan secara otomatis tiketnya pun akan keluar sendiri ya oke jadi seperti itu untuk cara pesan tiket dan cetak tiketnya ya jika dirasa bermanfaat silahkan sobat like videonya dan jangan lupa juga untuk subscribe channelnya wawandroid tutorial ini agar tidak ketinggalan tutorial menarik seputar android dan bioskop lainnya ya sekian dari wawandroid selamat siang dan terima kasih permisi saya mau top up sopipay ya silahkan iya iya selamat menikmati